Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobatani semuanya Kepengen gak tanaman yang kita tanam bisa tumbuh dengan subur Dan bisa menghasilkan hasil yang luar biasa ya Tentunya tanpa perlu kita boros-boros biaya ya sobatani Dan pengen gak tanah pertanian yang kita gunakan subur juga ya Nah kita sebagai petani tentunya harus wajib tau ya Karena di dalam tanaman yang sehat tentunya ada akar yang tumbuh sehat juga di media tanah yang sehat pula ya Karena tanah adalah tempat dimana tanaman kita tumbuh ya Dan tanah juga adalah tempat dimana akar tanaman mencari makanan ya Maka dengan kita memastikan tanah itu subur dan sehat Maka perakaran tanaman akan jadi leluasa buat menemukan air dan unsur hara pada media tanah ya sobatani Nah pada materi video kali ini saya akan membagikan sedikit materi ya Bagaimana cara menghasilkan katalis pembenah tanah Agar tanah yang kita gunakan dalam proses pertani subur tanpa perlu kita boros-boros biaya ya sobatani Oke tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke cara pembuatannya ya Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya Nah untuk bahan yang saya gunakan disini saya menggunakan abu dari sisa pembakaran ya sobatani Nah kenapa saya menggunakan abu sisa pembakaran Menurut referensinya abu tersebut dipercaya dapat membuat tanaman lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit ya Dan abu kayu sangat baik juga digunakan pada tanah dengan pH yang rendah ya Dan bisa membantu juga pembenahan media tanah ya sobatani Dan yang kemudian disini saya menggunakan juga pupuk kandang ya Tepatnya kotoran hewan kambing ya sobatani Nah untuk penggunaan kotoran hewan Kalian wajib menggunakan kotoran hewan yang sudah matang ya Dan penggunaan kotoran hewan ini berfungsi untuk menambah nutrisi pada tanah Karena sebelumnya tanah yang keras seperti ini sudah dipastikan kurangnya nutrisi ya Karena disebabkan kurangnya pembenah tanah ya Dan untuk langkah yang selanjutnya Kita bisa mencampurkan ketiga bahan tersebut menjadi satu bagian yang sebutan nih Dan untuk penggunaan ketiga bahan tersebut Saya menggunakan perbandingan 10 ember untuk tanah Dan 5 ember untuk abu sisa pembakarannya Dan 5 ember juga untuk kohe kambingnya Nah kenapa saya menggunakan perbandingan satu berbanding setengah dan berbanding setengah Karena bagaimanapun juga tanaman akan tumbuh subur pada media tanah ya sebetani Bukan di media selain tanah Terkecuali kita akan melakukan dengan sistem hidroponik ya sebetani Dan untuk langkah yang selanjutnya Untuk mempercepat pembenahan pada media tanah Agar nantinya tanah ini bisa menjadi subur ya Berikutnya saya akan menyeramkan larutan ini ya sebetani Dan untuk cara meraciknya Bahan yang pertama yaitu air ya Berhubung disini saya akan menggunakan untuk skala kecil atau rumahnya Saya akan menggunakan air 5 literan ya sebetani Dan berikutnya saya akan menggunakan larutan mol ya Dan untuk bahan yang ketiga saya menggunakan molase Dan untuk yang terakhir ya Saya akan menggunakan garam dan air cucian beras ya Nah semua bahan tersebut pastinya mudah kita dapatkan ya Dan selanjutnya kalian bisa mencampurkannya menjadi satu ya sebetani Dan sebagai gambarannya Larutan tersebut saya gunakan air 5 liter ya Dan molase 3 tutup botol Dan kemudian mikroorganisme lokalnya saya menggunakan 3 tutup botol ya Dan air cucian beras saya menggunakan 1 liter air beras atau air leri ya Dan yang terakhir yaitu garam kasar ya sebetani Kita bisa menggunakan 2 sendok makan ya Nah tentunya dengan bahan yang sesederhana ini bisa mempercepat suburkan tanah ya Setelah itu kita bisa menyimpannya selama 1 hari ya Dan berhubung disini air leri yang saya gunakan sudah inap selama 1 hari Saya akan langsung menyeramkan ke media tanah tersebut ya sebetani Dan kita bisa mengaplikasikan larutan ini Yaitu 5-7 hari sebelum kita melakukan proses penanaman Dan untuk pengaplikasian yang kedua Kita bisa melakukannya sehari sebelum kita melakukan proses penanamannya Dan kalian bisa bandingkan setelah 10-15 hari kemudiannya Sudah dipastikan tanah ini akan menjadi syukur kembali sebetani Dan menurut referensi yang saya temukan yaitu di sebuah akun channel youtube Yaitu channel penyuluh pertanian lapangan ya Untuk kita yang sudah mengundi channel tersebut Pastinya tidak asing lagi ya Dengan yang namanya Pak Rizal ya sebetani Menurut saya ilmu yang selama ini beliau berikan pada petani sangat bermanfaat ya Untuk pertanian yang ada di negeri kita ini ya sebetani Karena bisa menekan mengurangi penggunaan pupuk sintetis ya Sehingga para petani kita bisa lebih hemat ya sebetani Dan poin yang paling pentingnya Kita mau pakai metode apapun gak ada masalah ya Yang terpenting tujuan akhirnya itu adalah tanaman kita bisa tumbuh subur Tanpa kita perlu boros-boros biaya ya Oke sobatani salah satunya di video beliau yang judulnya hanya 1 hari Hasilkan setengah ton katalis pembenah tanah ya Menurut saya apabila petani kita ini bisa menerapkan konsep yang beliau bagikan Petani Indonesia bisa lebih sejahtera ya Karena bisa menyuburkan tanah dengan mudahnya tanpa perlu boros-boros biaya ya sebetani Karena dengan bahan-bahan yang mudah didapatkan Dan dalam cara pembuatannya pun juga dibilang sangat mudah dibuat ya Dan untuk lebih jelasnya Kalian bisa kunjungi video di channel tersebut ya sebetani Untuk channelnya penyuluh pertanian lapangan ya sebetani Nah demikian video pembahasan kali ini ya Semoga petani kita lebih maju dan sejahtera Salam petani musantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!